Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman ingin membahas mengenai dramatika politik lokal Sebelumnya, kenalan dulu dengan para penyajim materi di video ini Nah, langsung saja kita bahas materi mengenai dramatika politik lokal yang terjadi di Indonesia Teman-teman harus nonton sampai habis ya Agar tahu apa itu dramatika politik lokal dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman Stay tuned guys A. Langganan politik daerah sebagai background dramatika politik lokal Daerah sebagai panggung politik telah menjadi arena pertunjukan drama politik bagi masyarakat lokal Terutama dari para elitnya Kebijakan desentralisasi kekuasaan yang kini telah berlangsung kemudian berjalan semakin menarik Ketika bersentuhan dengan budaya-budaya lokal di berbagai daerah Indonesia yang jenisnya sangat plural Panggam dan budaya di daerah bukan sekedar menjadi ornamen Melainkan justru menjadi penentu bagi berlangsungnya dramatika politik lokal termasuk praktik demokrasi di daerah Budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia yang jenisnya beragam itu Ketika bersentuhan dengan sistem demokrasi kemudian melahirkan dua pandangan yang berbeda Pertama, budaya politik demokratis tidak memiliki akar dalam budaya lokal masyarakat Kedua, nilai-nilai demokrasi dengan berbagai variasinya telah tumbuh sejak lama di Indonesia Seiring dengan dinamika budaya lokal masyarakat Pada politik dinasti ada dua jenis politik Yaitu politik dinasti vertikal yang dimana seorang kepala daerah mewariskan jabatannya Kepada salah satu anggota keluarganya bahkan bisa teman dekatnya Yang artinya garis sukesi kepemimpinan dilakukan berdasarkan garis keturunan atau hubungan famili Selanjutnya, ada politik dinasti horizontal Yang mana adanya beberapa kepala daerah yang masih terdapat relasi kekeluargaan Demokrasi yang dipandang sebagai antitesis politik dinasti Justru membuka pintu bagi terciptanya sebuah dinasti Dinasti yang lahir dari rahim demokrasi atau demokrasi Yang melahirkan dinasti juga melahirkan oligarki Pola dramatika elit dalam kasus politik lokal Terjadinya drama politik lokal di daerah berkaitan dengan langgam atau kultur politik dari masing-masing daerah Dramatika politik daerah yang dimainkan oleh para elit politik lebih mengacu pada beberapa contoh kasus lokal yang terjadi di beberapa daerah Di antara kasus politik lokal yang diangkat sebagai bentuk dramatika politik daerah adalah Dalam konteks dinasti dan oligarki politik serta pemekaran wilayah Yang pertama dinasti dan oligarki politik di daerah Salah satu imbas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah Menjemurnya dinasti dan oligarki politik di daerah Fenomena politik di era otonomi daerah Dan desentralisasi ditandai dengan menguatnya arus oligarki dan dinasti politik Baik yang terjadi dalam konteks kedaerahan Juga melibatkan institusi partai politik Dalam konteks daerah, oligarki politik terjadi dengan munculnya dinasti politik yang memunculkan raja-raja kecil di daerah Kasus ini diteliti oleh Syarif Hidayat yang bertepatan di Banten Dimana penelitiannya mengakat kasus Shadow State Yang dimainkan keluarga jawara dan bangsawan bantung Pada 2007 yang lalu, Andy Faisal Bakti juga meneliti Yang dimana penelitiannya disebut dengan kekuasaan keluarga Dari keluarga bangsawan di Wajo, Sulawesi Selatan Kemudian pada 2006, Susilo Utomo dan Layla Holid Yang meneliti tentang oligarki partai politik dan strategi penguatan kembali legitimasi Beserta loyalitas tradisional dalam perkada langsung Dimana penelitian ini mengangkat kasus oligarki partai politik di Renbang Jawa Tengah Yang dimainkan oleh para gurus atau gelar para anak kiai pesantaran tradisional Sementara di partai politik, oligarki politik ditunjukkan dengan kuatnya arus sentralisasi kebijakan partai politik Hal ini dapat dilihat pada otoritas pimpinan pusat partai politik Atau minimal Dewan Pimpinan Pusat Sebuah partai terlihat sangat dominan Apalagi soal pimpinan kepala daerah Penentunya tidak lain adalah pimpinan pusat Yang pada akhirnya otoritas pusat yang terlalu dominan itu Seringkali bertentangan dengan aspirasi warga atau konstituen partai di daerah Dalam bahasa Yunani, oligarki berasal dari dua kata Yaitu oligom yang berarti sedikit dan arkoi yang berarti memerintah Lalu oligarkia yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif Dipegang oleh kelompok elit kecil dan masyarakat Baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer Menurut Parito dalam Parma, yang disebut dengan kelompok elit adalah Kelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik atau the best Yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik Dalam konteks politik Indonesia, kata Alimba Toro Kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pembuatan keputusan politik Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperabutkan kekuasaan Dinasti dan oligarki politik di Banten Ratu Atur Hoisya, Gubernur Banten pada tahun 2007-2014 menjadi salah satu contoh real dari politik dinasti Dalam kasus dinasti Banten ini, separuh dari delapan kota atau kabupaten di provinsi tersebut dikuasai oleh keluarga Ratu Atur Mereka menduduki jabatan eksekutif dari Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota Serang, Wakil Bupati Serang, dan sebagainya Selain itu, keluarga besar Ratu Atur juga menduduki jabatan tinggi di legislatif Seperti anggota DPR RI hingga ketua DPRD Kota Serang Begitupun enam dari caleg pada 2014 telah dikuasai oleh keluarga Ratu Atur Dengan lincian sebagai berikut 1. Hikmat Tomet, suami Atut 2. Andika Hazrumi, anak Atut, Dapil Banten 1, Pandeglang dan Lebak 3. Adelosi Hailunisa, menantu Atut 4. Andiara Aprilia Hikmat, anak perempuan Atut, caleg DPD asal Banten 5. Tanto Warsini Arban, menantu Atut, caleg DPRD nomor 1, Dapil Banten 6. Adik Abdul Halik, adik Hairin Rahmi Diani, adik Ipar Atut Alur dari masuknya keluarga besar Ratu Atut pada struktur kekuasaan Provinsi Banten Sudah bermula sejak berdirinya Kabupaten Banten menjadi Provinsi Balu Hasil pemekalan dari Provinsi Jawa Barat Saat itu, Ratu Atur Hoisya terpilih menjadi Wakil Gubernur Banten pada pemilu tahun 2001 Namun, bukan tanpa kekuatan keluarga Ratu Atut mampu menguasai Provinsi Banten Sejak awal, ada seorang toko di luar struktur formal pemerintahan Yang kekuasaannya melebihi penguasa formal yang mendukung Ratu Atur pada pemilu pertama tersebut Yang biasa disebut Tuan Besar atau TB, sebutan khas bangsaan Banten yang makna sebenarnya adalah Tuh Bagus Mampu memonopoli, mengarahkan, hingga mengendalikan pemerintahan Banten Agar mengakomodasi kepentingan mereka pada saat penyusunan penetapan program pemerintahan Oligarki Partai Politik Dalam Pilkada Inasti dan oligarki politik secara sektoral dan struktural bukan hanya terjadi di sekitar pemerintahan Tetapi juga di sektor partai politik Namun, ada beberapa kemungkinan yang terjadi di tengah bobroknya citran institusi partai politik Yang pertama, dengan adanya bantuan dana yang besar Ada keseriusan dari setiap partai politik dalam mewujudkan platform partainya Poin ini menjadi harapan kita bersama walaupun sukar terjadi Kedua, dalam perebutan kekuasaan, tersedianya dana bantuan yang berasal dari praktik manipolitik menjadi gampang dilakukan Akibat dampak dari dinasti dan oligarki politik, orientasi kepartaian tidak lagi tertuju pada kepentingan politik lokal Melainkan, lebih pada kepentingan nasional Karena itu, dinasti politik ini turut menjadi kendala bagi penguatan sistem politik lokal Padahal, proses politik di era demokrasi sekarang ini seharusnya lebih bisa memperkuat sendi-sendi kedawatan rakyat Terutama rakyat bawah yang ada di daerah Proses politik, kata Huntington, seharusnya mendorong desentralisasi kekuasaan kepada daerah Bukan sebaliknya, ya ini terjadi sentralisasi kekuasaan Sebagai titik demokrasi Dinasti dan oligarki politik kemudian memainkan apa yang disebut gaventa dengan ruang kekuasaan yang tertutup Close power Sebuah ruang kekuasaan yang hanya dikuasai oleh sekelompok elit politik tertentu Akibatnya, masyarakat luas tidak bisa mengendus ruang politik tersebut Oligarki dan dinasti politik juga meneguhkan perbedaan peran aktor politik saat dia di depan panggung dan belakang panggung Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Erwin Goldman dalam teori panggungnya Bahwa seorang aktor mempunyai peran yang begitu berbeda Dan bahkan kontra saat dirinya sedang beraksi di depan panggung dan saat dia berada di belakang panggung Selain itu, politik dinasti dan oligarki yang cenderung tidak bisa dikontrol oleh masyarakat Maka akan menjadi ladang bagi para politisi untuk memperkuat apa yang disebut oleh Bordieu dengan modal Karena berada di kekuasaan yang tertutup Maka seorang penguasa atau politisi yang oligarkis bisa menguasai aset-aset negara Atau daerah baik bersifat material, sosial maupun simbolik Untuk dijadikan sebagai sarana memperkuat modal kekuasaannya Atau tersangka kasus korupsi runtuhnya dinasti atur di Banten Atau tersangka korupsi runtuhnya dinasti atur di Banten Politik dinasti atur di Banten kini mulai runtuh Hal ini setelah KPK menetapkan atur sebagai tersangka kasus korupsi dan kemudian menahannya Runtuhnya dinasti atur itu kemudian menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertutup Yang hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan sudah dikontrol oleh rakyat umum Cenderung korup dan menyeleweng Strategi untuk membokar kekuasaan yang tertutup Dengan bentuknya yang tak terlihat oleh perhatian publik Atur tersembunyinya Maka langkah utama yang dilakukan adalah Membangun wacana kritis masyarakat Membangun kesadaran politik publik Dalam memperkuat partisipasi masyarakat Untuk menyuarakan hak mereka Yang kedua kasus pemekaran wilayah Kasus lokal lain yang menjadi drama politik di daerah adalah Pemekaran wilayah, era desentralisasi, dan otonomi daerah Salah satunya ditandai dengan banyaknya program pemekaran wilayah Dampaknya kini secara kuantitatif jumlah pemerintah daerah semakin banyak Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang pemerintah daerah, pembentukan daerah pada dasarnya Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik Guna mempercepat terwujudnya kesejahtera masyarakat Beberapa alasan utama daerah mengajukan pemekaran itu Diantara lainnya, itu yang pertama Kebutuhan untuk pemeratan ekonomi daerah Yang kedua, itu kondisi gratis yang terlalu luas Perbedaan basis identitas Kegagalan pengelolaan konflik komunal Yang kelima, adanya insetif fiskal yang dijamin oleh undang-undang Bagi daerah-daerah baru berhasil Pemekaran melalui dana alokasi umum DUD Bagi hasil sumber daya alam dan pendapatan asli daerah Secara umum, beberapa implikasi pemekaran daerah antara lain Yang pertama, implikasi di bidang politik pemerintahan Yang kedua, implikasi di bidang sosio-kultural Yang ketiga, implikasi pada pelayanan publik Yang keempat, implikasi bagi pembangunan ekonomi Yang kelima, implikasi pada pertahanan, keamanan, dan integritas nasional Pembentukan daerah otonomi baru Bagi beberapa masyarakat berlama dan masyarakat di wilayah Perbatasan dengan negara lain merupakan isu politik nasional yang penting Pemekaran Luhu Tanah Toraja, Sulawesi Selatan Salah satu penelitian tentang pemekaran daerah telah dilakukan oleh Dik Roth Daerah lain juga mengalami hal yang sama Yaitu mengalami pemekaran di wilayahnya Roth telah meneliti proses pemekaran daerah di Luhu Tanah Toraja, Sulawesi Selatan Hasil penelitian Roth itu telah dijadikan bahan bunga Sampai buku politik lokal Indonesia Menurut Roth, pemekaran daerah di Luhu Raya merupakan hal yang kompleks Kekuasaan politik dan ekonomis Serta kontrol terhadap sumber-sumber strategis bercebar aduk Dan beragam persepsi yang berbeda tentang sejarah dan identitas Yang digariskan atas afiliasi keagamaan Atau tradisi-tradisi adat-istiadat dan hubungan-hubungan sosial lainnya Pada tahun 1999 Menurut berbagai informasi yang ada Provinsi Luhu Raya bermaksud Memersatukan wilayah yang mencakup Luhu dan Tanah Toraja Pas 1999 Pada tahun 2001 misalnya Pertarungan perbentukan Provinsi Luhu Raya telah terjadi Yang diikuti sekelompok masyarakat yang berbasis di Makassar Dengan latar belakang Luhu Terutama para intelektual yang aktif dalam KKL Kerukunan keluarga Luhu Kemudian muncul perentangan baru Yang ini tidak terakombok dirinya Aksurasi Tanah Toraja Sebab kalau yang dikedepankan pihak KP3L adalah Identitas budaya Luhu Maka secara di dalam meracana itu Hendak menafikan Tanah Toraja yang ingin bergabung dengan Luhu Menjadi satu kesatuan wilayah di dalam peruntuk Provinsi Baru Bupati Luhu Timur Dan Hatta Marakarma Seperti yang dilansir oleh Luhurnya.com Mengatakan bahwa terkait usulnya bergabung Tanah Toraja Dan Toraja Utara Kedalam rencana pemegaran Provinsi Luhu Raya Bukanlah sebuah masalah Sementara di sisi lain Pemegaran wilayah ini juga memicu Kelahirnya Perkuasaan yang diperkenankan dengan isu ini Sebagai forum rakyat atau LSM Berdiri untuk menyuarakan aspirasi rakyat Disinilah kemudian bisa diseridiki Peran yang dimainkan oleh aktor di panggung politik serbu Sebab seperti yang ditegaskan oleh Irving Goffman Dalam teori panggungnya Bahwa apa yang ditampilkan aktor di panggung depan Tidak sepenuhnya simetri dengan peran mereka di panggung belakang Baiklah Itu tadi penyampaian materi dari kami Semoga bermanfaat Dan mohon maaf Bila ada kesalahan dalam penyajiannya Terima kasih Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh